assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas yang umum saja yaitu test pen karena kebetulan ini ada yang minta tolong karena tidak bisa menyala test pennya tapi saya yakin karena tidak menyentuh saja dan sudah saya coba Oke sebetulnya test pen kuncinya di lampu neon ini ini sebetulnya lampu indikator yang paling bagus karena paling irit kalian lihat ini harganya kalau beli sekitar 1500 rupiah dan ini sudah saya coba tapi akan saya tunjukkan jadi rangkaiannya seperti ini ini lampu neon tadi pernya dimana ini boleh bolak-balik pernya di sini kemudian ini listriknya kita pegang rame bro hanya ada air indikator lem neon dan per Oke untuk lampu neon kuncinya yang saya tadi katakan di lampu neonnya jadi lampu neon indikator ini spesifikasinya sangat rendah sekali tegangannya diantara 760 70 dan arusnya 400 mikroampere kita lihat saja data sheetnya Oke kita lihat dahulu salah satu data salah satu keterangan dari penjualnya kalian perhatikan neon online 60 volt 70 volt 400 mikroampere lampu neon indikator test pen harganya 1500 kemudian data sheetnya seperti ini ini dari Farnell dan di data sheet arusnya sekitar 0,3 miliampere maksimumnya 0,7 miliampere dan tegangan AC nya rata-rata 6595 tergantung tipenya dan VDC nya sekitar 90-an tapi kira-kira hampir sama dari penjualnya tadi Oke ini nilai resistornya untuk aplikasinya Oke kita ke praktek Oke karena saya yakin ini tidak menyentuh jadi ini akan saya tambah saja kawat yang anti karat yang bukan tembaga saya tambah saja karena ini modelnya menggunakan karet bukan tipe seperti ini menggunakan besi jadi kalau kalian tes pena mengalami kerusakan Oh ya sebelumnya untuk mengecek ini saya tidak mengajarkan kalian harus pegang caranya saya perlihatkan saja Oke kalian gunakan penjepit saja lampu neon ini yang masih ada resistornya kalian jepit saja pasti nyala karena ini arusnya kecil sekali bisa coba terlihat bro terlihat tidak begitu terlihat saya matikan nyala nyala jadi jangan dipegang saya tidak sarankan tapi dipegang tidak masalah Oke karena ininya bisa artinya memang tidak menyentuh jadi saya tambah kabel saja saya rapikan dahulu Oke sudah saya tambah kawat ini kawat Oke agar mantap ini saya buat ulir seperti ini agar tersentuh Oke bro hasilnya seperti ini ini tadi karetnya hilang jadi saya lem tembak saja dan ini kayaknya bolak-balik tidak masalah tidak masalah saya pasang jadi bila ada kabel tambahan ini pasti menyentuh lebih yakin Oke kalian lihat nyala Oke kemudian ini tegangannya berapa ini tinggi bro ini nggak nyetrum karena ada indikator lemnya indikator lemnya arusnya bisa menyala hanya membutuhkan arus sebesar 400 mikroampere kita ukur Oke saya ukur kalian lihat tegangannya 173 volt AC masih tinggi bukan oke ini tidak menyetrum karena arusnya mengalir kecil sekali hanya 400 mikroampere paham bro Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati